Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih masih nyimak dan setia dengan channel Porang Indonesia Kali ini kegiatan kita masih di lahan porang kawan ku ya Kali ini kita akan membahas konten yang lagi rame ya Konten yang lagi rame Lahan porang ditebang Lahan porang ditebangi, dipotong Kita lihat, kita simak seperti itu ya Yang lagi lewat ini Ya, kita lihat seperti itu kawan ku Dalam kata-katanya itu iki-pie iki ya Kita gak usah terpengaruh kawan ku ya Banyak di medsos itu yang menanyakan harga Nah pabriknya aja belum dibuka kok tanya harga Untuk musim di Jawa itu panen kan bulan 4, 5, 6 Jadi kalau menanyakan harga itu ya wajar Namanya orang belum tahu, belum paham Kita tidak usah terlalu terpengaruh dengan hal-hal seperti itu Ini terbukti kita sendiri tetap merawat ya Kita sendiri tetap merawat tanaman porang kita Ini banyak rumput-rumput gulma Kita watun, kita siangi, kita buangi gulmanya Jadi wajar kawan ku banyak yang tanya Itu kenapa bisa jadi itu hanya untuk konten ya Untuk konten Ada maksud yang lain, kita sendiri juga tidak tahu Kalaupun dipotong seperti itu Terus dikumpulin itu kataknya juga tidak normal kawan Itu juga bisa nanti katak lepas sendiri dari pohon Tapi katak yang prematur Katak prematur ya seperti itu Kita lihat yang konten yang seperti itu Yang nebangi pohon porang di hutan Sepertinya itu di hutan LMDH ya Dekat perkampungan ya Kita sendiri tetap semangat kawan Teman-teman tidak usah terpengaruh Yang pasti pabrik untuk musim di Jawa ini belum buka ya Belum musim panen Ini terbukti kita sendiri tetap merawat ya Merawat lahan porang kita Ada juga kita lagi tanam Bibit Dari Sepora ya Biji bunga dalam bahasa umum Sepora Sepora Ya Thomas Oke Nah seperti ini Ini bibit biji bunga yang dimasukkan di polybag Ini tidak terawat Makanya kita rawat kawan Kita rawat Ada yang hijau Ada yang hijau Ada yang kuning Dari biji bunga Yang ditaruh di media Kokovit ya Nah ini media kokovit Sabut kelapa yang dicacah Ini Sayang sekali Kalau tidak kita rawat Jadi kita tanam di sela-sela Tanaman porang yang sudah besar Ini dibuatkan bedengan kawan ya Dibuatkan bedengan Kemudian nanti Bibit Sepora ini kita Pindah ya Kita pindah ke Lahan yang sudah tersedia Ini ada Sepuluh Dua puluh kawan Dua puluh Dua puluh kamplek ya Tetap kita Tanam kembali Di antara Pohon porang yang besar Sayang sekali Ini terbukti Ya membuktikan Bahwa kita tetap semangat Budi daya porang Jadi untuk teman-teman Dulur-dulur petani porang Seluruh Indonesia Kita tidak usah terpengaruh Hal-hal seperti itu Yang membuat Ngedon Membuat ngedrop Para petani pemula ya Konten seperti itu Ada maksud apa Kita sendiri juga tidak tahu Yang pasti kita tetap semangat Untuk Membudi dayakan Seperti itu kawan ku Pembahasan kita Pada kali ini Tetap semangat Yang budi daya porang Untuk harga itu Nanti kalau pabrik Sudah buka ya Pabrik sudah buka Pabrik sudah terima Umbi produksi Baru Kita semua tahu Harganya Jadi sekali lagi Kawan-kawan Dulurku petani porang Seluruh Indonesia Kita tidak usah terpengaruh Dengan hal-hal yang Membuat Para petani Pemula Ngedrop Ataupun Ngedon Untuk budi daya Untuk budi daya Pajar Untuk saat ini Banyak yang tanya Harga Seperti tadi saya sampaikan Untuk harga sendiri Itu nanti Kalau sudah Pabrik mulai buka ya Pabrik Pengolahan porang Buka itu Kalau musim panen ya Di bulan 456 itu Pabrik sudah mulai buka Itu kawan-kawan Pembahasan kita Di lahan porang Membahas Konten yang lagi Viral Pohon porang Ditebangi Dengan maksud Dan tujuan apa Kita sendiri Juga tidak Paham Tidak tahu Biarkan itu Masing-masing Urusan mereka Setiap orang Punya hak Pribadi Masing-masing Seperti petani Kita sendiri Tetap semangat Untuk merawat Lahan porang kita Oke Saya akhiri Salam sehat Salam sukses Terima kasih Yang sudah nyimak Channel Porang Indonesia Semangat terus Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur suun Nuun